Velofe Fesia datang ke gedung KPK seorang diri untuk meminta izin menjenguk ayahnya yang ditahan di rutan Rondam Guntur, Jawa Tersantara. Aktris cantik itu mengaku tidak membawakan barang apapun untuk Oce Kaligis. Velofe hanya akan memberi dukungan moral bagi ayahnya dalam menjalani proses persidangan. Oce Kaligis ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada tiga hakim dan seorang panitia PT UN Medan. Bersama Oce Kaligis, KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya sebagai tersangka.